Terima kasih Usai diamankan oleh pihak satuan resese kriminal Polores Batanghari Mereka merupakan oknum dep kolektor yang diduga melakukan perampasan secara paksa terhadap satu unit mobil di wilayah hukum Polores tempat Tiga orang oknum dep kolektor ini diketahui berinisial BU, HN, dan SL yang diamankan jajaran kepolisian pada 23 Oktober 2024 kemarin Kapolores Batanghari AKBP Singgi Hermawan mengungkapkan bahwa para pelaku ini merupakan tiga dari empat orang dep kolektor yang dilaporkan oleh korban atas nama dari Yadi dan Hermanto pada Agustus 2023 lalu Aksi perampasan tersebut terjadi saat korban membawa kendaraan jadi Mitsubishi Triton dihadang oleh orang empat pria di kawasan SPWU Desa Sungai Bulu, Kecamatan Buaroblian Mereka saat itu mengaku sebagai utusan dari salah satu perusahaan leasing dan langsung mengambil paksa serta membawa kabur kendaraan tersebut tanpa menunjukkan surat kuasa ataupun dokumen resmi dari perusahaan yang dimaksud Pasca periswa tersebut mereka masuk dalam daftar pencarian orang berdasarkan laporan korban kejadian sudah lama sebenarnya dari Agustus tahun 2023 Tepatnya tahun 2023 di mana korban atas nama Daryadi dan saudara Hermanto pada saat itu mengelai kendaraan Mitsubishi Triton Dengan part DG sekarang sekaliguskan Pas tepat di pemerintah sungai buluh ini korban didatangi oleh beberapa orang yang mengaku suruhan dari suatu perusahaan Meski sempat buron selama satu tahun lebih, tiga orang dep kolektor akhirnya berhasil ditangkap jajaran Polda Jambi dan kemudian diserahkan ke Polores Padanghari Sedangkan seorang pelaku berinisial S belum berhasil ditangkap dan masih buron Sementara atas perbuatannya, para dep kolektor terancam hukuman pidana penjara di atas lima tahun